Nah sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Telapak kaki berang-berang memiliki selaput renang serta tubuh ditutupi rambut rapat yang tidak mudah basah, sehingga memudahkannya dalam berenang mencari mangsa. Sudah, biarin disini aja deh kan, biar jadi makan aja disini, sekarang kan ikan-ikan banyak ya, sudah masih lanjut kesana kan? Iya, kita lewat ke darat saja, serah dulu disitu kali ya, serah bentar kali ya, karena capek banget arusnya, tadi sempat lihat bagaimana, terus gadis juga sempat terpleset-pleset juga disitu, jadi ke pinggir dulu deh, kita makan jarak, ayo kan? Sampai jumpa, ayo kan? Sampai jumpa, ayo kan? Sampai jumpa, ayo kan? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hewan ini dapat ditemui mulai dari hutan rimba, padang pasir, tepi-tepi sungai dan rawa, perkebunan dan sawah hingga ke lingkungan pemukiman manusia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Mitos yang berkembang apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam gua sang yang tikoro, bahkan jika hanya sebatang lidi, maka akan terdengar suara rintihan wanita yang kesakitan. Dan Bandung akan kembali terkenang air seperti jaman sangkuryang. Wow, mitosnya cukup menakutkan ya. Ini panjangnya berapa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.